ini jam begini kok baru bani ada HP terus kok eh? buh! Masya Allah HPnya kok sampai 2 saya ini loh bukan penggadian kok tangga yang punya uang ini HPku bawa dulu nanti kalau ada punya baru ambil lagi begitu sekitar 200 ribu ya enggak apa itu lebih itu pun 4,5 ini kayaknya 450 iya dapat puasa mau besoknya kesini mana yang kemarin janjiku tanpa kimia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube semuanya dimanapun kalian berada ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat teman-teman sehat, sehat sehat dan semuanya sehat lor bagi teman-teman yang sekarang lagi dicoba sakit mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya bagi teman-teman sekarang yang lagi dicoba serta rezekinya mudah-mudahan Allah segera melancarkan rezekinya bagi teman-teman juga yang sekarang lagi disusahkan untuk mendapat jodohnya mudah-mudahan Allah segera memberi jodoh yang terbaik buat duda-duda yang sekarang lagi menjadi single parent mudah-mudahan Allah segera memberi pasangan baru yang tentunya lebih baik dari kemarin dan satu lagi yang sedang cari pekerjaan mudah-mudahan Allah segera memberi jalan untuk cepat mendapatkan pekerjaan eh satu lagi yang paling penting dalam hidup ini harus tetap bersyukur lor ya yang paling utama bersyukur apapun keadaannya apapun kita diberi cobaan oleh Allah s.w.t tetap harus bersyukur yang paling penting kita diberi nikmat sehat lor jadi mohon maaf ya pembukaannya terlalu panjang lebar kayak ustadz yang lagi ceramah lor oke teman-teman ya saya tepati janji saya untuk datang kesini melihat janjinya mas Rokim kemarin yang berjanji katanya hari Jumat mau panen kangkungnya nah sekarang ini sudah hari Jumat saya kesini kita lihat bagaimana sayur kangkungnya lor apakah dipanen atau tidak dan tentunya kita akan lihat update sawi mas Rokim ya yang kemarin saya ikut bantu-bantu nanam sedikit ini sudah seperti ini lor ya kemarin itu layu semuanya nah sekarang sudah pada berdiri lor tuh jadi 1,2,3,4,5,6,7 datang jadi berapa bedeng jadi berapa? 14 bedeng lor weh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu mas Rokimnya lagi mencangkul lor jadi disamping kita update kondisi tanamannya mas Rokim kita juga akan membuktikan apakah sayur kangkungnya sudah bisa dipanen halo mas Rokim sampaian bohongin saya ya katanya panen mana sekarang buktinya mana mana panen eh berarti dipanen tetap dipanen ini berarti sesuai janji ini iya ambil 100 kayaknya eh ternyata teman-teman agak lumayan harganya ini sesuai janjinya mas Rokim ini be jernih-jernih lor ini padahal enggak saya anu saya kasih bubuk abu enggak enggak sama sekali jadi enggak jadi kamu panen sore jadi sebentar sekarang juga sore juga saya ini sebentar saja saya masih anu ini saya cuman lihat saja apakah nanti dipanen atau enggak ternyata sudah memang bisa panen teman-teman ya dan jos gelondos ya tapi masih ada yang kecil-kecil saya lihat ini Kim oh tapi kan masih di tinggal loh ya Kang saya ambil yang tinggi-tinggi sebentar ini rumputnya banyak ini Kim terus ini mau dipakai tanam apa mau ditanamin apa ini kangkung ini tujuh bedeng yang di atasnya bayam tujuh bedeng juga sama-sama anu ini sama-sama-sama-sama bedengannya tanamin kangkung bayam ini saya lihat kok baru bangun ini Kim seperti baru bangun sama ini iya bangun ini jam begini kok baru bangun sampai HP terus kok eh buh Masya Allah HPnya kok sampai 2 eh cih cih lu terus itu untuk apa ya kamu lu selesaikan mencangkulmu kurang mencangkul kok lora lari-lora lari itu cara nih lu terus HP kok sampai 2 itu bagaimana maksudnya untuk apa itu iya untuk apa masih ada di rumah lagi 2 eh iya ada tau sebentar saya kasih lihat terus untuk apa HP banyak-banyak itu iya untuk apa eh lah iya untuk apa iya jangan sampai punya istrimu itu bukan eh bagaimana bagaimana tetangga-tetangga begitu digadikan uang eh kembalikan HP oh begitu iya jadi itu gadean iya nanti dibayar baru dikembalikan iya masa saya orang begini kok digadikan HP kayak apa saja kayak penggadean saja pinjam sama saya yuk yuk ada yang pinjam sama kamu Kim hmm ada yang pinjam sama kamu iya tau hmm hmm masa Kim masa kok ada yang pinjam sama kamu iya Pak Desa tenangan iya masa HP saya ini loh bukan penggadean kok tangga pinjam uang hmm nih HP ku bawa dulu nanti kalau ada punya baru ambil lagi begitu iya kasih tempoh 2 minggu berapa pinjamnya itu sampai digadikan HPnya ada yang 500 ada yang 3,5 ini berarti banyak uang ini ini uang disini tau penggadean ini 850 ya lumayan mau tidak dikasih minta tolong jam sama saya penggadean enak tidak berbunga 2 minggu kembalinya 500 kembali 500 berarti saya juga bisa ini gadekan HPku ini mungkin bisa juga tau bisa juga iya mas Rokim jadi penggadean lu iya ada berapa HP sekarang? dua ini? yang dirumah punya siapa? dirumah saya sendiri tau punya 2 lihat terus sekarang HP digadikan kamu yang bawa itu bagaimana mau disimpan tau HPnya ini takut hilang tau eh? takut hilang berarti kamu pakai terus HP ini? iya iya sementara dulu saya pakai untuk kartu ku juga disini gak pakai oh kartu musiman disitu juga? iya tau makanya ini baru bangun tidur makanya kita bertanya bangun tidur yang main HP kok yang dimainkan apa saja? yang dimainkan kalau main HP itu apa saja yang mainnya? iya nonton-nonton anu loh desa nonton apa? poli yang anu itu loh iya biolah biolah apakah itu? poli-poli YouTube YouTube input desa tinggal sebut langsung keluar kok masak iya sebut lagi gimana? iya sebut input desa muncul memukamu situ iya yang berarti kamu sekarang sering nonton YouTube? iya pasti banyak juga di Jawa YouTube juga Pak Desa asal yang suami istri itu loh yang orang Jawa yang besar Jawa itu loh yang apa ya mobilnya kuning like damis iya cocok lucu-lucu ya suami istri itu gitu iya saya suka nonton ada yang anu juga itu Pak Desa yang pelawaknya itu loh yang perempuannya itu agak gemuk tapi cati dengan laki-lakinya yang besar-besar siapa tau? bahasa Jawa ya Pak Desa siapa? siapa namanya itu? ada kok mincul-mincul itu loh tau tau? woko channel iya tau tau? iya terus itu yang perempuannya panggilnya begini teman laki-lakinya Ren-Ren ini loh masa udah tau? Ren-Ren saya kira nanya bapaknya sampe ya? iya tapi kan saya juga tersingguk ya eh tersingguk mincul-mincul itu loh yang perempuannya masa udah tau Pak Desa? iya iya tau nonton itu terus tuh saya dengan nonton dirimu sendiri iya di kan nonton-nonton anu tuh eh laponeh wii tuh gue tau dikannya bikin tuh Anissa jadi teman-teman sekali lagi ternyata ya Mas Rokim sudah membuktikan dan ini nanti mau dipanen tuh ini kemarin ini tanam kangkung tumbuh bayam ini katanya Mas Rokim iya orang tumbuh bayam bayam ini Trayanu apa tumbuhan nyusulnya sisa-sisa bayam sisa-sisa jauh gelondos ada trailer ya tuh jernih-jernih jadi saya disini gak lama-lama lor paling cuman satu video saja dulu karena panas sekali saya eh kenapa kamu ambil? iya iya saya mau nanti mau main bola di camatan eh? main bola main separah aku yang penting jangan dicuci dulu toh kalau ambil siang begitu tapi susah ini habis ucen kok iya enggak toh harga berapa sekarang? harga toh? harga itu 5-10 ribu kayaknya 2 ribuan berarti iya iya mahal kim berarti kim? mahal kangkung sekarang sayur sawi 4 ribu tapi ya belum punya palingan sawi nih berarti nanti sudah bawa lagi ini perkiraan dapat berapa ini uangnya nanti nih? ya nanti ditotal dilihat toh kalau sudah habis baru mengerti kalau begini saya belum mengerti toh perkiraan kim? kamu kan bisa kira-kira dapat berapa ika terus harganya berapa sekarang kan begitu ini kan 2 kilo toh? 2 kilo ya sekitar 200 ribu ya enggak apa itu lebih itu pun 4,5 ini kayaknya 450? iya dapatnya bayamnya lagi bayam mana? itu toh bayam mahal sekarang? berapa bayam? ha? bayam itu ya? uangnya sebutan ini mau tersok koga gong 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 joss memang joss seluruhnya yuk kagumi cepet pertumbuhan nih seneng aneh ini suka anu ini maksudnya suka sayur yang gak terlalu panjang gak terlalu pendek ini jadi bagi yang suka video cabut-cabut sayur sekarang ini saya video kan mas Rokim menyabut kagum ini liat ini enggak di pupuk abu ini? tidak sama sekali organiknya dikasih enggak dikasih loh berarti ada stok organiknya ini ada sana mau dipakai kan anu kangkung ini lagi ini yang bibit dari rumah juga ini masih ada masih 4 kilo oh masih jadi uang banyak itu pokoknya sampai habis puasa itu jagungnya udah ditanam-tanam nanti ini habis selesain Pak saya nyangkel ini dulu tuh itu bener kemarin sebentar itu nyangkel hidup kenapa anda kamu ikat sebentar tuh mau talinya masih ada di buku nanti mau lawan mana eh lamboya tananya nah lamboya juga tidak jadi tananya iya Oh iya karena juga mudah-mudahan jadi ini habis hujan eh tanahnya dia becak teman-teman tuh ini ini apa ini ini bayam terus yang ini itu nanti rencana bayam lagi masih 3 bedeng bayam lagi eh terus itu kangkungnya juga usia berapa itu bangunnya ini ini usia kayaknya yuk 8 harian rokok berarti sudah lama kamu ndak ke pasar ya ya waktu Hai terakhir bawa kangkung di sebelahnya sekarang mau termalam lagi tuh kangkungnya lor jernih-jernih lor kangkung organik ini tidak terlalu semi-semi organik teman-teman ya masih semi organik ya karena masih pakai pupuk kimia ya walaupun sedikit tapi kan masih pakai game ya pakai kalau enggak pakai sama sekali kenapa game yuk pertumbuhannya enggak bisa anu kecuali dikasih buahnya organiknya baru bisa tinggi sayur kalau dikasih organik dipupuk yuk cepat pertumbuhannya pak desa asal banyak yuk jangan terlalu banyak ini saya pakai organik abu kandang itu ternyata kok masih jernih-jernih betul gini saya coba itu hari itu saya coba ini kangkung enggak sabu anu sabu ternyata yuk wih betul wali balap bayamnya agak jelek kok jadi temen-temen ya tuh jauh gelondos panennya Mas Rukim jadi rencananya panennya mau dijadikan tiga kali panen di rumah juga jenuh eh di pasar dengar-dengar pengalaman pengalaman apa jagang kok orang-orang belinya mungkin belinya 5.000 eh belinya 5-10.000 dijual sama pedagangnya 4-10.000 hmm tapi katok lah butuhnya coba top jualan begitu sendiri keliling supaya lebih mahal udah pernah saya malas keliling ya begitu lo kok ambekannya kok begitu itu napasnya wah ya udah kok kayak kena asma kamu udah day kok kengkik keno kengkik apa wong dikulu orang ngoyo modeli ngoyo poyo ngoyo 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 actually yang gua kan jadi gua asma eh uh 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 ngomong kecilik kete bayiku dikulu kan sesec Pak lu ngomong Dewi nggak ngomong apa aku ngomong ya agak mengi mengi-mengi kau saja ini Hai jes blondos bagus betul ini kangkung ya ndak saya sering sisam ndak hampir dibiarkan aja hujan kok pokok sudah hendak kok ya hujan juga tapi tanahnya juga sudah banyak bubuknya juga tuh gedenganya lihat nggak di abu kayak begini kangkungnya kalau kangkung bisa boleh kalau nggak pakai abu tuh kalau yang lainnya harus bayang itu sawi itu harus kalau kangkung itu gampang sekali Pak desa kangkung kok gampang sekali makanya itu pasarnya di pasar itu kadang naik kadang turun ya karena kangkung nggak tahu itu cepat sekali naik turun enak atau naik turun kecuali cewek tuh jajah naik turun nggak apa-apa ini sayur ya iya semua itu harus ada naik turunnya Kim supaya enak iya kalau kamu nggak naik turun nggak enak iya bener-bener betul loh iya jangan naik terus jernih-jernih ya kangkungnya lor bersih-bersih apalagi kemarin disikat hujan jadi langsung tumbuh jernih-bersih api daunnya nih dok daunnya libar-libar padacau ya kangkung ini jenisnya ini lor jenis bika teman-temannya yang ditanam mas Rokim ini jenis bika jenisnya nah ini bayamnya sawinya nih obes lumayan ala raper coyok kok bawa cingkir juga Kim kamu tuh bagaimana dimari istrimu kamu nih simpan disini nih namanya juga sore lalai sebentar bawa pulang jadi katanya nanti katanya mas Rokim ini bagus ini katanya nah nanti kita buktikan kapan saya kesini lagi puasa mau besoknya kesini mana yang kemarin janji kuti tanpa kimia mana yang tanpa kimia itu yang tiga beneran ini ya ini yang yang tanpa bubuk ini lor iya pokoknya awas kalau ini ini nggak usah pakai bubuk sama sekali nih saya nggak lihat loh ini jadi jangan bohong-bohong jadi mas Rokim pupuk kimia ini yang digunakan ini cuman urea saja ya game urea dengan apa nggak ada lagi urea dengan kapur ya kan putak-putak dulu pakai gua pasti bekas-bekas ini begini loh gitu loh putak-putak ini begini loh tak siram lagi loh loh kita announced kapur kipur nggak tahu belas jadi sawinya nanti puasa kim ya pokoknya puasa puasa lah lama sekali kim iya nggak sengaja kok adi ya mau puasa kok puasa mau dekat-dekat puasa panen kok puasa tanggal berapa tuh dua tiga atau dua satu ada ya Oh boh woyah posoi posan-posan Kenanan yaitu sekarang jelomban Pak disana jelok kiblat anu posone kapan enggak masa kamu puasa ndak ya puasa pada saya kok anu kok apa puasa ndak ya puasa wong namanya juga apa opon dulu orang Islam bukan wajiban waktunya hari anu kok puasa kok ya puasa eh kamu puasa terus yuk kalau anu yuk ada batalnya juga lupa lupa puasa kok lupa ya minum pernah lupa minum pernah tuh teman saja pernah juga teman juga enggak saya kasih tahu kau makan jabu kamu siang siang puasa katanya lebih dengarannya busuk dan puasa eh dia lupa masih ingat Oh wapi tanggung akulah barusan ini lupa saya hendak kasih abu kan kong coba tuh tapi ya bagus juga tapi api juru-juru-juru Hai makan kok gak masalah Hai seperti dikampur terus udah ke ladang ngicir jeruk tanam jeruk belum belum sama sekali kesana enggak sempat sama sekali uh iya langsung tidur terus masuk akun sempat kak sempat ada saw wih engkau macul kok kini macul loh terus mak sayur terhadap sayur bagaimana mau dikebun sebelah aku mau ambil bayang adikah itu kok Gontek ganti belum selesai kangkongnya aku mau balik dulu game ini bayamnya lor hai hai eh jelas bismillah wuuh wapi Hai iya enggak tambah Raya pek diwi Hai memang enak tani Pak Risa eh suka enak tani kalau musuh hujan yuk jarang menyiram tau yuk enak Hai pepohan asyikin diok tapi aku betai wali jadi teman-teman ini sudah jam 10 ya panasnya polur uh mentor-mentor seng ini kimpin just pokoknya udah 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 nanti puasa kamu ikut main bola udah nanti puasa kamu ikut main bola